Intro Pulau Ramadan menjadi pertanda untuk menjalankan puasa bagi seluruh umat muslim Namun untuk ibu hamil diperbolehkan tidak berpuasa Meski begitu jika masih sanggup untuk menjalankannya Maka sah-sah saja jika ingin berpuasa Ibu hamil harus lebih ekstra memperhatikan dengan baik asupan yang dikonsumsi terutama saat sahur Pasalnya makanan yang dikonsumsi saat sahur adalah penentu kelanjaran puasa Dan sebagai sumber energi utama saat berpuasa Dan tribuners berikut tips menyiapkan sahur untuk ibu hamil Yang pertama fokus pada hidrasi Menjaga hidrasi penting untuk orang yang berpuasa Apalagi bagi ibu hamil Ibu hamil perlu meminum air putih yang banyak Untuk memenuhi kebutuhan cairannya dan kebutuhan cairan bayi Jika tidak mendapatkan cukup air Akibatnya volume air ketuban akan menurun Ibu hamil bisa minum air putih sebanyak 8 hingga 12 gelas per hari Atau sekitar 2 hingga 3 liter air Sebagai tambahan konsumsi juga buah dan sayuran yang memiliki kandungan air tinggi saat sahur Seperti semangka ataupun melon Disarankan juga bagi ibu hamil untuk meminum susu kehamilan sebagai penambah kekuatan Yang kedua konsumsi makanan bernutrisi Bagi ibu hamil makan sahur saja tidak cukup Jika asupan nutrisi dan gizi tidak terpenuhi Sebab nutrisi berperan penting dalam menjaga kesehatan janin dan daya tahan tubuh ibu Karena itu pastikan memilih jenis makanan yang tepat Berhati-hatilah dalam memilih karbohidrat Lebih baik pilih karbohidrat kompleks yang bisa membuat perut kenyang lebih lama Sumber karbohidrat kompleks bisa berasal dari nasi merah, roti gandum, atau oatmeal Tambahkan lemak sehat seperti ikan atau susu ke dalam menu sahur Hindari makanan berminyak atau gorengan yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan Hindari konsumsi makanan dan minuman manis Penuhi kebutuhan protein dengan mengonsumsi daging tanpa lemak dan kacang-kacangan Tambahkan juga buah dan sayuran sebagai sumber serat dan vitamin Yang ketiga meal prepping Meal prepping adalah istilah yang merujuk mempersiapkan makanan untuk beberapa hari ke depan Bagi ibu hamil pasti sangat berat untuk bangun di malam hari dan menyiapkan makanan untuk sahur Nah dengan meal prepping, ibu hamil bisa lebih menghemat waktu Ibu hanya perlu memasak sekali Lalu simpan bahan makanan di kulkas untuk dimasak 2 atau 3 hari ke depan Selain menghemat waktu, meal prepping juga bisa menghemat tenaga Namun dalam menyiapkan makanan pastikan bukan makanan instan Melainkan makanan bergisi seperti sup ataupun soto Dan yang keempat istirahat yang cukup Istirahat yang cukup sangat penting bagi kesehatan ibu hamil Namun saat bulan puasa waktu tidur otomatis menjadi berkurang Maka dari itu penting sekali bagi ibu hamil untuk tidak tidur terlalu malam Jika merasa sangat kelelahan, maka ibu bisa meminta bantuan suami atau keluarga untuk menyiapkan sahur Selain tidur yang cukup, ketika berpuasa sebaiknya hindari juga aktivitas yang melelahkan Seperti berjalan jauh atau membawa barang bawaan berat Nah tribuners itulah tips sehat menyiapkan sahur untuk ibu hamil Perlu diingat puasa bukanlah sebuah kewajiban untuk wanita yang sedang hamil Jadi jika ibu merasakan pusing, gemetar, atau kelelahan saat berpuasa Maka ada baiknya segera batalkan puasa Terima kasih telah menonton!